Bapak yang punya rumah ini. Syederalun, dua unit rumah di dua lokasi terpisah dalam wilayah kota Lukasmawwe pada Sabtu 21 Januari 2023 tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa pada dua insiden tersebut. Kejadian pertama menimpa rumah milik Zainal Abidin berusia 50 tahun di desa Meriapalo kecamatan Muara 1 Lukasmawwe. Sedangkan rumah kedua yang tertimpa pohon adalah milik Sufian Suri berusia 32 tahun di desa Ulei Jalan kecamatan Bandar Sakti Lukasmawwe. Ketua Tagana Lukasmawwe, Samsul Bahri menyebutkan rumah Zainal Abidin di Meriapalo kejadiannya berlangsung sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat di mana pohon mangga yang tumbang mengenai bagian dapur rumahnya. Akibatnya bagian dapur ambruk termasuk peralatan-peralatan dapur rusak. Sedangkan kejadian di rumah Sufian Suri di Ulei Jalan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Pohon kelapa yang tumbang mengenai atap bagian ruang tamu rumahnya. Untuk diketahui, sejak Jumat 21 Januari 2023 sore kemarin, Lukasmawwe dilanda hujan lebat yang disertai angin kencang. Dari Lukasmawwe, Seiful Bahri, Seramidus.com Dari Lukasmawwe, Seiful Bahri, Seramidus.com Dari Lukasmawwe, Seiful Bahri, Seramidus.com